Korupsi itu bukan maling, Pak, di dalam Instagram. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Korupsi nggak hukumnya potong tangan, Pak. Karena dosa itu dikatakan korak. Jadi setiap fasad itu adalah dosa. Pak Novel dikasih ujian kayak gini, luar biasa. Kalau saya misuh pasti. Eventually kita bakal mati. Eventually kita bakal mati. Kita mau nggak ngapa-ngapanya juga bakal mati. Kita berbuat jahat, kita bakal mati. Kita berbuat kita bakal mati. Problemnya adalah bukan matinya. Tapi apa yang kita wariskan setelah mati? Masya Allah. Yang satu kan hanya Allah, Mas. Yang satu amin. Masuk ya. Aku punya. Biar warga yang menilai. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, udah ada bukunya. Tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Tentunya hari ini saya didampingi oleh Pak Biwi. Apa kabar Pak Biwi? Sehat waras. Dan hari ini kita berbincang dan berdiskusi dengan Ustadz Idola. Masya Allah. Saya mengidolakan Pak Novel lebih dulu deh. Masya Allah. Saya senang Ustadz bisa hadir. Terima kasih Ustadz. Saya jadi merasa bagaimana rasanya diaudit. Asal jangan disirah Mas. Kalau dia masih masih aman. Ustadz. Kali ini kita mau berbincang. Karena ini temanya kan hari anti korupsi Ustadz. Kita kan bicara soal integritas, anti korupsi dan hal lain yang tentunya kita berharap Ustadz bisa memberikan pemahaman-pemahaman dan penguatan-penguatan. Ustadz terkait dengan integritas. Ya. Tentunya dalam Islam integritas itu banyak dijelaskan. Betul. Dan itu menjadi hal-hal dasar yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim Ustadz. Ustadz bisa memberikan perspektif soal itu Ustadz. Sangat menarik. Salam integritas, salam waras. Orang waras itu harus integritas. Orang integritas itu biasanya waras. Harus punya kewarasan. Nah jadi saya juga pernah, saya seorang dulu bantu Bapak saya sebagai seorang manajer marketing. Dan saya pernah diminta oleh Bapak saya untuk ngisi tim, tim Bapak saya sekitar 300an itu tentang gimana caranya agar mereka ini bisa beres kerja. Ya. Karena kita tahu bahwa saya kalau komplainnya pengusaha kan pasti adalah ini karyawan saya kok gak beres kan gitu kan ya. Padahal kadang-kadang saya guyonin juga ya kalau dia sudah beres dia sudah jadi pengusaha lah gitu kan. Ya tentunya kita memberikan mereka juga tambahan-tambahan. Dan materi yang saya pilih tentang integritas. Ya. Karena kenapa? Karena ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya Nabi itu punya banyak sifat. Ada yang berkata bahwa Nabi itu punya sifat ada ya biasalah ya sidik, fatonah, amanah itu kan yang sering kita dengar. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi itu punya sifat ada 40. Karena 40 ini kan perlambang bawa banyak dan bermacam-macam beragam. Ada yang berkata bahkan Nabi itu punya sifat 99. Kalau Allah punya 99 nama dan sifat maka kemudian Nabi juga punya 99. Tapi semuanya itu bersepakat bahwa kalau seandainya sifat Rasul itu diperas dan jadi esensi itu ada satu esensi itu adalah Al-Amin. Yang kita sering dengar. Maka Muhammad adalah Al-Amin. Nah Al-Amin itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yang terpercaya. Itu gak tepat menurut saya kurang-kurang tepat. Karena kalau terpercaya kita bisa pakai kata yang lain misalnya. Trusted itu kan ada kata yang lain. Tapi kalau diterjemahkan menurut saya yang paling tepat adalah integrity. Jadi artinya kalau seandainya kita bicara tentang Nabi Muhammad, Al-Amin itu adalah integrity. Nah karena itulah 40 tahun Nabi itu membentuk integritas. Itu untuk supaya beliau dipercaya dalam perkara apapun. Jadi Al-Amin ini bukan hanya dipercaya ucapannya. Tapi juga dipercaya perkataannya. Dipercaya kemudian ketika dia membangun satu amanah. Bahkan ketika dia diem aja dia dipercaya. Nah ini adalah Al-Amin. Nah jadi pentingnya sudah kayak apa ya? Ini adalah kayak karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap Muslim yang ngefans sama Rasulullah. Iya, iya, iya. Integrity. Oh biasa memang Ustaz. Jadi gini Ustaz. Bicara terkait dengan integritas kan Ustaz. Seringkali apa namanya kita memahami bahwa integritas itu fondasi dasar. Betul. Ya kan. Kalau kita bicara karakter, fondasi dasar pasti integritas. Walaupun nanti mestinya ada kaitan dengan bagaimana dia punya kompetensi, punya keahlian, punya semangat, dan banyak lagi yang lain Ustaz. Betul. Itu menjadi suatu hal yang penting yang harus dikerjakan semuanya. Saya sering ambil contoh gini. Saya orang Cina Pak. Ya Ustaz. Orang Cina itu sangat menjunjung tinggi integritas. Bahkan kadang-kadang kita menghargai integritas itu dengan uang. Hmm. Misal contoh. Ada orang minjem duit sama saya. Ustaz pinjem dulu dong 100. Saya lihat dulu dong. Gitu kan ya. Kalau dia sudah bersama dengan saya 2 tahun, 3 tahun, 100 itu berarti murah bagi dia. Ya. Karena mungkin value saya ke dia kalau saya uangkan misalnya. Hmm. Tapi ini cara pandang orang Cina Pak ya. Betul. Nanti kalau Cina Islam beda lagi. Hahaha. Jadi. Saya lihat dulu nih. Kalau misalnya value saya bagi value saya ke dia itu sudah 2 tahun berteman, 3 tahun berteman. Misalnya contoh 20 juta. Berarti 100 akan saya kasihin aja. Ya. Iya. Dia mau balikin, dia nggak mau balikin. Nilai dia bagi saya sudah lebih daripada itu. Tapi misalnya contoh. Ada orang dagang sama kita misalnya. Ini contoh kita menjelaskan integritas. Ada orang dagang sama kita. Out of nowhere. Dia bukan siapa-siapa. Kita nggak kenal dia. Kita seorang distributor buku. Misalnya kita jualan buku. Dia datang ke kita. Ustaz boleh nggak saya minta buku ini. Saya ambil dulu bukunya. Nanti saya jual. Iya. Tentu saja saya bilang saya nggak boleh dong. Kamu harus bayar cash. Karena saya nggak mau ngambil resiko. Karena saya nggak tahu integritasmu seperti apa. Nah jadi integritas berkaitan dengan trust dan resiko yang kita berikan itu. Dia bilang oke kalau gitu saya bayar nih cash. Saya beli 10 buku cash. Satu buku 100 ribu. Saya bayar cash 1 juta. Oke kamu udah berdiskon segini silahkan ambil. Lalu kemudian dia jual. Habis dalam waktu 2 hari dia datang lagi. Dia bilang saya pengen beli lagi buku lagi. Oke beli buku lagi cash. Lalu kemudian kamu jual. Dia terus menerus seperti itu sampai 1 bulan. Sehingga sudah terjadi berapa kali transaksi. Terus dia bilang. Ustaz mohon maaf Ustaz. Saya ini selama ini kan beli 10 buku nih. Dan saya jual selalu berhasil. Nah sekarang saya mau. Boleh nggak? Saya mau ambil 30 buku. Tapi saya bayar cash 10. 20 nya saya ngutang. Kira-kira saya boleh nggak? Boleh dong. Karena kenapa? Karena integritasnya sudah naik di mata saya. Saya sudah kenal dia. Mungkin dia sudah kenal juga dengan saya. Saya sudah tahu mungkin keluarga dia. Dia tinggal di mana dan segala macamnya. Integritasnya dia naik. Karena dia bangun track record. Maka integritas itu sama dengan track record. Nah lalu kemudian setelah dia ambil lagi banyak lagi. Nanti 3 bulan lagi dia datang. Boleh nggak saya ambil 100. Saya bayarnya 10 aja dulu cash. Ambil nggak apa-apa. Lama-lama dia naik lagi. Tiba-tiba Pak setelah setahun. Dia ngambil 1000 buku dari saya. Dia baru bayar 10. Kemudian dia nggak bayar lagi. Maka bagi orang Cina itulah nilai dia. Nggak apa-apa kita hilang duit segitu. Itulah nilai dia. Berarti dia menilai dirinya sendiri. Ya seperti itu. Kasusnya misalnya dalam prakteknya. Ada kepercayaan kita dulu seorang karyawan. Misalnya contoh kita sudah baik banget sama dia. Kita percayakan mobil. Kita percayakan fasilitas dan segala macam. Tiba-tiba mobilnya dibawa lari Pak. Saya bilang berarti nilai dia 300 juta. Karena waktu itu mobilnya dibawa lari 300 juta. Integritas adalah nilai kita. Maka apapun yang kita kantongi sekarang. Nilai, sorry. Isi daripada dompet kita mungkin. Ataupun siapa istri kita. Ataupun rumah kita dimana. Itulah gambaran integritas kita. Iya, iya. Jadi integritasnya penting banget. Iya, iya. Kalau bicara terkait dengan praktek-praktek korupsi. Tentunya praktek korupsi itu suatu hal yang tidak ada integritas. Benar. Tapi poin yang ingin saya gambarkan begini. Orang kan melihat praktek korupsi dari beberapa pandangan itu. Betul. Ada orang berbuat korupsi karena serakah. Betul. Ada karena suatu sistem. Ada karena kebutuhan. Betul. Saya bicara yang paling dimaklumi orang. Kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Gimana Ustaz? Kalau melihat orang berbuat korupsi dengan alasan kebutuhan. Karena memang gajinya kecil. Gak cukup. Ustaz menjelaskannya itu bagaimana kalau memahami itu? Maka integritas ini menurut saya dibangun dari tiga hal sebenarnya. Pertama adalah yang paling penting adalah ketakuan individu. Atau pengawasan individu. Yang kedua ini adalah pengawasan masyarakat. Peer to peer. Jadi bagaimana dia punya peer pressure. Dia punya pengawasan daripada masyarakat. Atau misalnya ada hukum adat. Ada hukum masyarakat. Ini penting sekali. Hukum sosial. Lalu kemudian yang ketiga baru kemudian aturan-aturan yang mengikat. Ini adalah bagian yang ketiga. Tapi yang paling penting ini adalah yang pertama. Karena ketika kita. Misalnya contoh ya. Ketika kita di rumah gak ada siapa-siapa. Gak ada yang tahu. Apalagi kita orang yang sangat berkuasa. Yang mungkin negara gak bisa kucampur. Atau mungkin sosial itu kita bisa kendaliin. Tapi diri kita sendiri juga punya nilai. Nah maka nilai ini yang ujungnya akan mengendalikan. Makanya kan kalau kita bicara tentang masalah integritas ini. Ada satu pertanyaan orang latin yang sangat-sangat dipertanyakan. Yang sangat menjadi dasar. Saya pernah nulis tentang pepatah ini. Judulnya Quis Custodiat Ipsus Custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Who watch the watchers? Kalau seandainya kita adalah pengawas. Misalnya contoh KPK punya badan kehormatan. Dewan pengawas. Dewan pengawas. Badan kehormatan itu apa ya? Polisi ya? Ya apalah ya. Pokoknya polisi punya ketua. Kepala. Kepala polisi itu diawasi sama badan. Lalu siapa yang mengawasi badan ini? Ya ya. Apa misalnya? KPK misalnya diangkat sebagai badan tertinggi untuk penanganan korupsi. Ya. Terus yang mengawasi KPK siapa? Kan gitu kan ya? Nah ini problematik. Kalau kita terus menerus mengangkat badan lagi, mengangkat badan lagi, mengangkat badan lagi. Nah kalau yang paling atas ribut gimana? Kalau di atas kemudian curang gimana? Ini kan problemnya. Nah maka problemnya balik lagi pada value tadi yang dia miliki sebagai seorang individu. Apa yang membuat dia tetap mau mempertahankan integritas ini? Dan orang semua punya banyak nilai. Misal contoh. Kita tanya sama orang Jepang. Kenapa dia ngundain gak korupsi? Sebelum kita bahas tentang keperluan dan kebutuhan tadi Pak ya. Ya ya. Kenapa dia gak korupsi? Dia bilang, saya malu. Saya gak mau kalau saya mati anak saya dibilang anak koruptor. Bagi mereka itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Ya. Tapi perkaranya Pak, andaikan memalukan ini bisa untuk direka ulang sehingga jadi gak kayak memalukan. Ini terjadi loh Pak. Ya ya. Artinya orang merasa bahwa korupsi itu sebuah tren. Bahwa korupsi itu malunya udah hilang. Ya. Jadi malu ini mungkin pertama kali iya. Tapi ini dipegang setidaknya oleh orang Jepang. Ya. Tapi mungkin di bidang yang lain gak dipegang gitu kan ya. Orang bilang gak ada malu gitu kan ya. Ya ya. Terus dia biasa-biasa aja. Nah ini berarti kan ada sebab kenapa dia gak korupsi karena rasa malu. Ada yang kayak di China udah disiapin peti mati. Lalu kemudian benar kalau ada yang korupsi langsung dimatikan masuk peti mati selesai. Misalnya ditembak masuk peti mati. Berarti dia takut misalnya. Tapi ada orang misalnya ketika dia gak korupsi karena dia punya hope. Dia punya harapan. Dan segala macam. Nah pertanyaannya seberapa kuat nilai-nilai yang dia pegang ini ketika dibenturkan dengan yang tadi Pak. Apakah itu adalah keperluan. Ya ya. Apakah itu adalah apa tadi. Apalagi tadi. Sebuah sistem. Ataukah itu misalnya sebuah keserakahan. Keserakahan. Nah itu dibenturkan sama tiga ini misalnya. Apa yang mana yang lebih kuat. Nah syukurnya di dalam Islam. Di dalam Islam itu yang ditanamkan pertama kali bukanlah tentang hope. Bukanlah tentang fear. Bukanlah tentang apa. Tapi dia tahu bahwasannya semua yang ada di dunia ini. Akan di pertahuan jawaban di depan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat powerful banget Pak. Nah itu menjawab pertanyaan kuis custodiat ipsus custodis. Maka di dalam Islam dulu. Ini sangat menarik. Saya pernah ditanya. Gimana cara memperbaiki negeri. Sedangkan kita sudah tahu. Negeri ini masalahnya banyak. Ada premanisme Pak. Ya mungkin Bapak lebih tahu lah hasilnya pada premanisme. Kan gitu kan ya. Premanisme. Dan premanisme bukan premanisme kelompok Pak. Permanisme ini sesuatu yang sangat besar sekali. Gitu kan ya. Untouchable. Padahal ada aparat yang bantuin juga gitu. Itu kayaknya Bapak lebih tahu. Makanya nambahin nih Ustaz. Jadi artinya ada premanisme. Ada kemudian mafia. Ada kemudian segala macam. Ini mulai dari mana. Yang menarik ketika Rasulullah SAW. Itu kemudian pergi ke. Sorry. Mengutus Musab bin Umair ke Madinah. Maka Rasulullah tidak minta Musab untuk adu duit. Karena kalau adu duit kita pasti kalah Pak. Saya dengar ada beberapa orang bilang gini. Ustaz. Ternyata Ustaz. Itu beberapa orang. Saya nggak tahu lah ini cerita dia ya. Beberapa orang. Itu sudah invest dari awal. Dia ngeliat nih. Siapa nih yang mau naik nih. Para pejabat. Atau siapa orang-orang yang punya kekuatan yang mau naik. Orang-orang yang berwenang yang mau naik. Itu sudah dipanjar di depan Pak. Ya betul. Nah kalau sudah dipanjar di depan. Gimana kita mau ngurusin yang kayak gini. Ketika kita berbicara tentang orang yang harusnya melindungi. Malah jadi pelaku misalnya. Ini kan problematik. Nah maka Rasulullah tidak ngadu duit. Karena kalau seandainya kita ngadu duit. Eh lu ngaji deh sama gue. Lu berbuat baik deh. Ini duit buat lu. Ini gua gedein gaji lu misalnya. Nanti dia ditawarin orang lebih gede Pak. Lewat Pak. Makanya ketika Rasulullah datang. Yang diajak bukan uang. Maka ditanya tuh oleh orang-orang yang pemilik daripada Madinah. Sa'ad bin Mu'ad berkata. Kalau aku bawa seluruh yang ada di belakangku ini. Seluruh pasukan-pasukanku ini. Dukung Muhammad Rasulullah. Yang aku dapat apa? Dijawab sama Rasulullah surga. Maka surga ini nggak ada yang bisa beli. Iya. Maka duit berapapun kecil di depan surga itu. Betul. Duit berapapun kemudian bisa untuk di apa ya. Bisa untuk ditolak. Ketika dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan Allah. Nah maka kemudian ini nilai yang sangat utama di dalam Islam. Yaitulah keyakinan bahwa dia akan kembali pada Allah. Kesadarannya luar biasa. Kalau sampai seperti itu tuh dipahami semua orang. Iya. Terus gini Pak Biwi. Pak Biwi nanti biar ngasih perspektif juga. Terus. Saya lagi belajar nih. Iya dari tadi saya juga. Ustaz luar biasa. Dan Pak Biwi gini kan. Kadangkala kan banyak orang. Atau pegawai lah gitu. ASN lah gitu. Merasa digaji oleh negara dengan gaji kecil gitu. Seandainya nih ya. Betul. Seandainya pun terjadi benar sebenarnya Pak Biwi. Cuman kan. Gak benar ya Pak Biwi. Cuman kan Pak Biwi. Kalau melihat dari perspektif penguasa atau pemimpin. Pemimpin kan mesti melihat resikonya itu dong. Iya. Ada kalanya pemimpin kemudian merasa udah deh. Daripada ribet udah biarin dulu deh. Soal juga dia bisa nyari uang sendiri. Betul. Banyak juga yang begitu Pak Biwi. Nah Pak Biwi gimana tuh. Untuk. Untuk. Apa namanya tuh. Memberikan perspektif dari masalah itu lah gitu. Saya malah. Mau melihat. Ada problem kali ini tuh gak kayak gitu mas. Tuh. Lebih parah lagi maksudnya. Kan gini kan gini. Orang dikasih duitnya kecil memang. Kita punya kemampuan kecil. Tapi kemudian supaya dia tidak ngamuk. Tidak macam-macam. Dikasih bantuan-bantuan terus mas. Kayak tetesan-tetesan itu. Sekaligus pihak nurut ya. Kasih bansok. Kasih BLT. Jadi kalau mau ngacong-ngacong. Gak dapet BLT loh. Itu waduh. Jadi itu tantangannya jauh lebih besar. Iya. Bukan sekedar duit yang sedikit. Tapi dia sudah diiming-imingi. Dan kemudian. Loh ntar gua. Jadi seolah-olah rejeki itu di tangan pemerintah gitu. Nah. Kalau gak dikasih berarti gak dapet. Iya. Jadi situasinya tuh jauh lebih pelik hari ini. Itu yang disebut kita sebenarnya ada dalam pengaruh kekuasaan yang semakin mendalam. Itu yang tantangan kita sekarang. Emang double dan triple. Yang satu kan hanya Allah mas. Betul. Yang satu amin. Gitu loh. Yang dua. Masuk ya. Kalau gitu izinkannya memberikan pandangan yang lain. Menurut saya gini. Kalau andaikan kita selalu mengambil pendekatan bahwasannya kecurangan itu terjadi karena ketidakpuasan. Maka sama sekali itu gak bisa dihentikan menurut saya sih sebenarnya. Karena gini. Kalau ada orang yang bilang bahwasannya. Misalnya contoh. Apakah gaji itu berpengaruh terhadap tindakan korupsi. Maybe yes. Maybe no. Tapi menurut saya adalah ada pepatah bagus sekali yang mengatakan bahwa uang itu tidak mengubah seseorang. Uang itu cuma menunjukkan sifat seseorang yang sebenarnya. Jadi dari dulu dia memang sudah maruk Pak. Ya. Memang dari awal memang pikirannya sudah kriminal. Mau ada duit. Mau gak ada duit. Sebenarnya pikirannya sudah kriminal. Cuma pas lagi gak ada duit tertahan aja Pak. Ya. Tapi sifat itu tetap ada. Ya. Artinya gini. Kalau di dalam Islam saya senantiasa meyakini bahwa di dalam Islam itu kita tidak pernah diwajibkan satu kondisi tertentu. Hmm. Tapi yang kita diwajibkan adalah mempunyai respons yang tepat terhadap kondisi tertentu. Hmm. Misal contoh. Kalau bodoh responsnya gimana? Kalau kita merasa kita bodoh responsnya gimana? Kalau kita merasa pintar responsnya gimana? Kalau kita dapat gaji kecil responsnya gimana? Kalau kita dapat gaji gede responsnya gimana? Nah ini yang kemudian ada di dalam Islam. Oke. Maka kalau ada itu sebenarnya respons tadi yang berasal daripada keyakinan tadi mau digaji berapapun sebenarnya tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau misalnya respons itu tidak diajarin maka digaji kecil dia ngamuk, dikasih gede dia lebih serakah. Iya. Ternyata kan terbukti bahwasannya duit yang banyak tidak membuat orang lebih sadar. Ada pepatah gini Pak, ternyata yang lebih pelit itu orang kaya Pak. Dan yang lebih banyak haus itu orang kaya juga karena seperti minum air laut. Semakin banyak dia minum semakin haus. Maka kita lihat zaman sekarang justru data-datanya menunjukkan kepada kita. Yang ngelakuin korupsi itu justru orang-orang kaya. Iya. Benar. Bukan orang-orang miskin. Jadi tidak ada hubungan dengan paycheck atau misalnya. Iya. Bukan tidak ada hubungan sorry. Mungkin tidak selalu hubungannya. Iya. Betul. Itu yang dalam sekarang Mas disebutnya dengan kita perlu mempunyai kemampuan problem solving. Kalau dalam bahasanya Ustadz yang selalu diajarkan kepada kita-kita semua ini. Kemampuan bersyukur kita itu harusnya selalu meningkat. Iya. Karena tidak mungkin orang diberikan apa namanya. Tantangan di luar batas kemampuannya dan seluruh nikmat yang diberikan itu memang sudah pas. Iya. Karena kemampuan bersyukur. Iya. Itu jadi sesuatu Mas. Menarik. Itu saya jadi teringat dengan satu ayat. Pak BW kalau ngomong selalu mengingatkan saya ayat. Dari kemarin. Jadi saya ingat ayat begini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu begini. I'malu ala daudah syukran. Berkerjalah wahai keluarga Daud. Berkerjalah wahai Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalila min ibadiyah syakur. Dan sedikit sekali orang-orang hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Artinya begini. Daud ini kan raja ya. Raja kan punya semua. Iya. Dia punya tanah. Dia punya kerajaan. Dia punya apapun yang ada di situ. Harusnya dia nggak usah kerja dong. Iya, iya. Apalagi kalau pamannya MK. Harusnya kan dia nggak usah kerja dong. Masuk bareng. Tapi kemudian dibilang sama Allah Pak. Bekerjalah Daud karena kerja itu adalah bukti syukur. Allah sudah kasih kamu tangan. Allah sudah kasih kamu kepala. Punya otak. Normal. Bekerjalah supaya kamu bersyukur kepada Allah. Jadi kerja itu bukan untuk mendapatkan uang. Tapi itu bersyukur. Itu salah satu respon. Jadi tadi Ustadz. Bincara terkait dengan tadi yang Ustadz sampaikan bahwa soal bersyukur. Bahwa bekerja itu tidak serta-merta hanya dapat uang. Betul. Jadi begini. Ada banyak fenomena. Orang kalau berbuat korupsi ya biasanya kan pejabat-pejabat yang berbuat korupsi. Mereka nggak bisa berbuat korupsi kecuali dibantu sama staff-staffnya. Oke. Beberapa staff-staffnya itu kemudian terpaksa berbuat. Merasa paling tidak. Ya. Merasa terpaksa berbuat karena kalau nggak berbuat disinggirkan. Benar Pak. Diberhentikan. Benar. Terus dan banyak lagi yang lain. Ditambah lagi mereka ini seharusnya ketika terlanjur pun sudah berbuat. Mereka punya kesempatan melaporkan seharusnya. Ya. Tapi mereka memilih itu diam. Ya. Nggak berani. Daripada dapat masalah. Dapat masalah dan lain-lain. Nah disini yang menarik Ustadz. Saya mau kaitkan yang Ustadz bilang tadi. Bahwa ketika kemudian dikaitkan dengan hal itu. Saya melihat banyak orang merasa punya iman. Saya orang beriman. Saya bertakwa begitu ya. Tapi kemudian ketika iman itu dibawa ke urusan pekerjaan. Itu seperti berubah. Ya. Ilang. Padahal kalau bicara terkait dengan tadi yang Ustadz bilang. Rejeki kan orang sudah atur. Bahkan ketika baru diciptakan manusia diciptakan sudah diatur rejekinya. Betul. Nggak mungkin diubah. Sementara amalnya dia ya silahkan yang dibuat. Kan gitu Ustadz. Nah saya melihatnya hal-hal ini. Ustadz memberikan nasihat bagaimana terkait dengan hal itu tadi. Iman itu harusnya berefek. Kalau dia tidak berefek itu bukan iman. Tapi teori iman. Paling nggak mengaku iman. Teori iman. Karena iman itu sebenarnya harus ada efeknya. Makanya Allah itu ketika bilang di dalam Al-Quran. Atau dalam hadis ya. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Itu pasti ada amalnya tuh. Faliakul khairan misalnya. Maka berkatalah yang baik misalnya. Atau muliakanlah tetangga. Ataupun jauhilah zina dan segala macam. Maka panggilan terhadap iman itu pasti ada efeknya. Segala sesuatu di dalam Islam yang tidak terlihat. Yang bersifat non fisik. Value-value non fisik. Itu pasti ada manifestasi fisiknya. Dan setiap manifestasi fisik itu akan mengarah pada non fisik lagi. Orang-orang beriman ini adalah non fisik. Maka siamlah ini fisik. Balik lagi menjadi takwa non fisik. Nah maka kalau ada orang-orang yang beriman. Tapi tidak berbuat dengan cara yang beriman. Berarti dia hanya teori iman. Tapi bukan keimanan. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu gagal mengaitkan pak. Jadi dia gagal mengaitkan. Bahwa saya iman ini. Jadi gini. Apa sih definisi yang paling simpel dan mudah atas iman. Iman adalah keyakinan. Bahwa kita kembali pada Allah. Maka keyakinan kita kembali pada Allah. Semakin kita yakin maka semakin kita terjaga. Makanya orang-orang tua. Mohon maaf pak. Orang-orang tua yang sadar bentar lagi dia mau mati pak. Itu gak akan berbuat masyarakat. Iya, iya. Gak akan berbuat masyarakat pak. Kenapa? Karena dia yakin betul dia bakal mati pak. Maka berapapun duit yang dia punya dia akan keluarin. Karena dia tau dia gak bakal bawa mati. Bahwasanya dia akan ditawarin. Ini ada cewek. Dia bilang udah, gak usah. Kenapa? Jangankan cewek. Gue udah mau mati nih. Nah tapi kalau dia gak yakin akan mati pak. Mulai tuh. Makanya di Indonesia parahnya kan. Kita tuh selalu menabukan yang namanya mati. Jangan foto bertiga. Nanti yang tengah mati. Emang yang ngambil gambar gak mati? Ya kan ya. Emang yang gak foto gak mati? Kan mati semua. Nah cuma keterkaitan kita dengan mati itu penting sekali. Maka bagi saya secara pribadi. Jadi ketika kita itu lupa. Atau misalnya iman kita tuh belum berefek. Yang harus kita cari adalah. Kita ini sudah yakin belum dengan apa yang dinamakan dengan iman itu. Yakin bahwa kembali pada Allah. Yakin bahwa kita akan ketemu dengan Rasul. Itu kan ya. Yakin bahwa kita akan dapat balasan atas setiap perbuatan kita. Nah kalau itu belum membuat kita untuk beramal sesuai dengan keimanan kita. Itu cuma teori yang harus kita pelajari lagi. Ya ya ya. Selama satu iman itu adalah mas Novel. Karena kita harus mengakui ada tiga hak prerogatif yang kita gak tahu. Jadi rezeki. Yang kedua bahaya kan. Ya. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Terus jodoh. Betul. Nah. Jadi ini bukan soal. Soal apa namanya. Rezeki aja yang kita takutin. Tapi sebenernya. Kayak mas Novel selalu bilang kan. Kalau memang Allah tidak menghendaki. Enggak akan buta. Luar biasa. Merinding saya. Gitu kan Ustadz. Ini saya lengkap dari Ustadz. Melinding saya luar biasa. Itu yang bagian pertama. Jadi. Sebenernya yang diimani itu adalah hak prerogatif Tuhan. Terus yang kedua yang juga menarik. Sebenernya gini. Ini bukan soal mati aja. Kalau kita takut. Ustadz kan kita dijanjiin. Dapet binadari juga kan disana-sana. Insya Allah. Amin. Jadi ada sesuatu yang memang. Disana itu adalah keabadian. Dalam keabadian itu. Apa aja lu bisa. Jadi kita menunda itu sebenernya. Ada teori motivasi. Ada dua. Orang berbuat. Apakah dia mau hindari kesulitan. Atau ingin mendapatkan kebaikan. Kalau tadi itu motivasi orang tinggi Pak. Pengen mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau saya levelnya masih gak mau masuk akas ya Pak. Ya ya ya. Oh level saya itu kan. Ini teorinya aja begitu kan. Sama kalau di korupsi juga gitu kan Mas. Di korupsi tuh Ustadz. Oh dibikin value nya gini. Ada sembilan nilai anti korupsi. Eh cuman itu jadi pembelajaran doang. Pembelajarannya terangkat teorinya jadi hafal. Tidak di internalisasi. Itu problemnya. Saya pernah suatu hari Ustadz. Saya hadir di lembaga pemasarakatan. Betul. Karena waktu ya saya mau meriksa orang. Kemudian saya perlu sholat di masjid. Di masjid luar saya masjid LP aja gak apa-apa. Ya. Ketemu nama mantan pejabat. Mantan pejabat ini bilang sama saya. Pak Novel tolong bantu saya. Saya didolimi orang. Ya. Saya dengerin ceritanya terlalu rumit dan. Ya. Terus dia bilang saya ini sudah dihinakan. Dan sekarang saya ditahan. Saya juga sebetulnya sering mendengar yang kesangkutan itu sering ada masalah hukum. Ya. Atau masalah korupsi. Sering mendengar. Tapi yang dia ceritakan saya hormati. Terus saya bilang sama dia begini. Pak. Coba Bapak lihat. Jangan-jangan nampak salah memaknai. Kalau Bapak merasa dulu Bapak jadi pejabat itu mulia. Sekarang hina. Jangan-jangan kebalik. Saya bilang. Terus dari kacamata siapa. Betul. Coba saya bilang. Bapak dulu jadi pejabat. Bapak ingat-ingat. Bapak berbuat dolim. Berbuat terima suap. Terima gratifikasi. Terima lain-lain. Berbuat menyimpang itu. Berapa banyak. Ya. Maaf Pak. Mungkin berzina berapa. Berapa kali. Saya bilang. Sekarang. Bapak nggak bisa semua selametin. Bapak selatih di masjid. Bapak selatih di masjid. Bapak selatih di masjid. Saya bilang. Gimana saya bilang. Dimikirkan mungkin. Jadi hal-hal begitu. Dan saya sering ngomong begini sama orang-orang. Itu respon Pak. Ya. Artinya keadaannya kan sama kan. Ya. Sama-sama tetap di penjara. Tapi yang membuat orang itu merasa. Dia apa ya. Menerima. Dan nggak menerima itu respon terhadap keadaan. Ya. Jadi bahagia dan. Bahagia. Dan sengsara. Itu sudah ditentukan di sini sebelum kejadian nyata. Karena itu tergantung respon kita aja sih sebenarnya. Ya. Dan saya Ustadz. Dalam pengalaman saya menjadi penyidik. Atau penegak hukum lah Ustadz. Belum pernah satu kalipun. Saya bertemu. Atau mengetahui. Ada orang yang berbuat korupsi. Hidupnya bahagia. Belum pernah. Benar Pak. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Yang ada. Kalaupun dia. Apa namanya. Tampak. Anak-anaknya mungkin sekolah. Di sekolah-sekolah hebat-hebat. Rusak semua. Ya. Hidupan sosialnya. Yang ada dia bukan bahagia. Tapi mungkin cosplay jadi bahagia Pak. Berpura-pura bahagia. Pura-pura bahagia ya. Jadi. Mestinya itu menjadi pengetahuan. Dan satu lagi Ustadz. Seringkali kan. Kalau bicara terkait dengan orang berbuat kejahatan. Orang masih bilang gini. Udah deh. Saya kan masih muda nih. Kan gitu. Kalau saya berbuat korupsi sekarang. Nanti setelah umur sekian saya bertobat. Ya. Paling masuk penjara berapa tahun. Dapat uang saya bertobat. Ya. Kan ada gerasi. Gimana Ustadz jelaskannya itu. Kalau di tempat lain potong kepala. Di sini potong masa tahanan. Itu kan. Bahaya itu Ustadz. Kalau saya. Kembali lagi Pak. Lucunya adalah. Kita tuh seringkali. Enggak logik. Terhadap segala sesuatu. Contoh. Ada temen saya gini. Saya tuh takut kayak pesawat. Dia bilang gitu. Lah kenapa. Kalau pesawat jatuh kan mati kita. Ya. Saya bilang gini. Kamu baca statistik gak sih. Statistik itu ya. Itu perjalanan darat. Dibandingkan perjalanan udara. Itu berapa ratu. Atau berapa ribu kali. Itu kemungkinan celaka di darat. Daripada celaka di udara. Lah kalau kamu takut di atas. Harusnya kamu lebih takut berkali-kali lipat di darat. Iya. Tapi kadang-kadang orang gak bisa comprehend. Iya. Kenapa? Karena dia belum untuk tadi. Belum untuk mengaitkan seperti tadi. Sama kayak muda Pak. Itu ada hadisnya dalam kitab Ihya Ulamuddin. Itu berkata gini. Bahwasanya penyebab kematian. Kata Rasulullah ada 99. Hmm. 99 penyebab kematian. Katanya Rasulullah itu. Sorry. Ada 100 penyebab kematian. Satu itu karena usia tua. Oh. 99 penyebab lain itu karena selain tua. Berarti kecil sekali peluangnya. Kalau mau tahu benar pergi ke rumah sakitannya. Hari ini yang mati karena tua berapa orang. Iya. Berapa orang yang mati karena ketabrak busway. Berapa orang mati karena kegiles kereta api. Kepleset di WC. Jantung. Obesitas. Kanker dan segala macam. Artinya gak tua juga sebenarnya. Secara pribadi saya gak ngarep hidup tua kok Pak. Iya. Karena saya pikir begini. Saya tuh orangnya malas dikasihani Pak. Iya. Saya gak bisa bayangkan hidup saya 84 tahun misalnya. Atau 90 tahun misalnya. Terus saya kemudian jalan kemana-mana gak bisa. Saya ngomong susah. Saya pergi kemudian harus dipapah kemana-mana. Iya. Itu kayaknya bukan mengakhiri hidup dengan dignity bagi saya. Jadi bagi saya cukup dikasih waktu secukupnya. Di mana saya bisa berbuat apa yang harus saya buat. Lalu kemudian selesai. Itu kan target kita bukan hidup panjang Pak. Dan kita tahu bahwa saya gak ada orang hidup selama-lamanya. Dan kita tahu semakin lama kita dulu kita semakin kebawah. Kan hidup kayak kurva. Dari kita gak ngerti apa-apa. Gak tau apa-apa. Disuapin gak bisa jalan gak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa nangis. Dari kemudian sampai semua bisa apa-apa. Kita berada di puncak. Tapi tambah usia tambah usia kita balik lagi kebawah Pak. Lama-lama kita lupa siapa orang. Lama-lama kita gak bisa ke WC lagi. Kita gak bisa kontrol kita mau buang apa. Lalu kemudian kita jadi apa saat itu. Nah itu bagi saya kayak gimana ya. Terus hidup kita kalau gak ada kenangan apa. Gitu kan ya kan. Sudah pikun kan gak ada kenangan. Bukan hidup lagi namanya. Ditambah lagi gini Ustadz. Namanya orang berbuat dosa dan bertobat. Betul. Kan dalam hubungan antara manusia. Kalau dia salah dengan orang dia minta maaf dulu. Benar kan. Dalam hubungan dengan Allah dia bertobat. Betul. Gitu. Tapi kalau korupsi. Ini kan haknya orang miskin. Betul Pak. Dan orang banyak sekali. Cara bertobatnya gimana tuh Ustadz? Itu dia Pak. Kenapa saya tuh ketika ditanya. Salah satu keadilan Allah itu adalah menciptakan siksaan neraka. Ya. Itu keadilan Allah Pak. Contoh misalnya Pak. Sebelum kita bahas korupsi ya. Karena korupsi lebih parah daripada ini. New Zealand itu ketika terjadi penembakan di Christchurch itu. Ada berapa meninggal? 49 kalau saya gak salah. 49 meninggal. Dan semua keluarga 49 ini Pak. Hadir di persidangan ketika orang yang mbak ini sudah ketangkep. Apa yang dia bilang? Kami ingin hukuman terberat buat orang ini. Karena kami kehilangan orang-orang yang kami cintai. Ada bapak yang punya anak-anak. Ada kakak yang punya adik. Segala macam. Kami ingin dia dihukum terberat. Apa hukuman terberat yang bisa diberikan pada saat ini? Selain hukuman mati Pak. Pertanyaannya adalah orang bisa mati berapa kali Pak. Ada yang lebih berat. Gimana Pak? Hukuman setengah mati. Jadi jangan sampai mati. Ada filmnya tuh Pak. Ada filmnya. Tapi sadis jadi. Nah sedangkan kita kan tetap harus manusiawi. Walaupun hukuman mati. Disuntik mati misalnya. Dia cuma bisa mati sekali Pak. Kalaupun setengah mati cuma dua kali Pak. Setengah. Nah artinya cuma sekali bisa mati. Ketika satu orang. Oke ada 49 orang berderet nih. Dia berbaris. Satu orang. Oke saya sudah mendapatkan keadilan saya. Dia sudah dihukum mati. Dia balik. Masih ada 48 orang nanti Pak. Ya ya. Makanya di dalam Al-Quran. Labithina fiha ahqobah. Ada kemudian siksaan Allah itu adalah. Kekal di dalamnya selama bergenerasi-generasi. Labithina fiha ahqobah. Ketika saya baca. Kenapa Allah tidak bilang selama-lamanya saja disiksa. Tapi Allah kasih tahu bergenerasi-generasi. Ada episode-episodenya. Kenapa? Itu untuk memberikan tambahan siksaan. Karena orang-orang disiksa di neraka nanti ada orang-orang khusus Pak. Yang benar-benar di dunia itu benar-benar level firaun. Benar-benar level jahat kayak gitu. Benar-benar dia mati sekali gak cukup Pak. Benar-benar. Nah maka kata Allah. Maka orang-orang kayak gini akan disiksa dengan cara apa? Dia disiksa dan diberikan time frame. Kamu akan disiksa dari sini sampai sini. Sehingga dia punya harapan Pak. Itu setengah mati namanya Pak. Punya harapan akan dibebaskan dari api neraka. Ketika selesai kemudian Allah bilang nanti ditambah lagi. Labithina fiha ahqobah. Maka kemudian itu adalah keadilan Allah. Karena menurutnya gak bisa adil itu konsep samar di dunia. Kita bisa seadil-adilnya tapi kita gak pernah bisa adil. Karena kasus kayak tadi. Kalau ada orang-orang yang korupsi bayangin Pak. Orang yang berapa banyak? 300 triliun. Makanya korupsi itu bukan maling Pak di dalam istri. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Korupsi gak hukumnya potong tangan Pak. Karena kenapa? Karena merugikannya itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang lain. Dari korupsi bisa muncul perzinahan. Dari korupsi bisa muncul kemudian terorisme. Dari korupsi bisa muncul perkara-perkara kerusakan alam dan segala macam. Ini korupsi. Maka kelaparan. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan korupsi itu adalah fasad. Dan fasad ini adalah kemana-mana Pak. Hasilnya kemana-mana. Maka kalau kita bilang dosanya seperti apa? Ya tadi. Kalau dosa sama manusia kita bisa minta maaf. Dosa sama Allah bukan kita ngecilin. Tapi itu lebih mudah. Karena lebih mudah nyari Allah daripada nyari manusia. Tapi kalau dosa korupsi. Kita gak tahu apapun yang dia lakukan. Mungkin kalau dia balikin duitnya itu. Belum tentu bisa untuk menyelesaikan. Yang mengerikan itu korupsi itu juga bisa menghancurkan seru sekalian alam. Bukan hanya manusia. Yang ada di hidup di dalam kan kerusakan lingkungan terjadi. Itu minta maafnya gimana coba? Karena setiap dosa itu dikatakan koram. Jadi setiap fasad itu adalah dosa. Apapun itu. Mau dia terjadi di lingkungan, mau dia terjadi pada manusia. Kan tugas manusia di dalam Al-Quran ada dua. Pertama adalah memanusiakan manusia. Yang kedua adalah mengalamkan alam. Artinya menjaga alam dan menjaga manusia. Nah artinya korup itu ada dua. Korup terhadap alam bentuknya sampah. Kan sisakan waste. Karena korup terhadap manusia ada waste-nya juga. Ya waste-nya itu semua kejahatan-kejahatan yang terjadi itu. Dan rasa kata korup itu artinya kan busuk. Betul. Busuk itu artinya gimana? Busuk menimbulkan bau. Ada proses yang berkali-kali menjadi jelek. Busuk gitu. Bukan cuma satu tahap aja. Dan yang lebih parah daripada busuk adalah membusukkan orang lain. Kenapa kemudian Allah katakan ketika ada satu orang membunuh orang lain. Itu sama seperti membunuh seluruh dunia. Karena satu orang yang membunuh tanpa dia bertanggung jawab atas kelakuannya itu. Itu akan menginspirasi orang lain Pak. Ya ya ya. Oh ternyata bisa ya. Saya melakukan korupsi. Terus kemudian saya diaudit. Terus orangnya yang saya sakiti. Bisa ya kayak gitu ya. Itu dibiarkan gitu aja Pak. Besok akan muncul lagi. Berat sekali dosa-dosa orang berbuat korupsi. Seandainya orang itu sadar dan paham bagaimana korupsi itu dampaknya seperti itu. Pastilah dia nggak mau berbuat korupsi. Dan belum lagi gini Ustadz. Orang yang berbuat korupsi itu bukan sekedar dampak ke orang lain. Dampak ke dirinya juga berat. Betul. Kenapa? Karena orang yang berbuat korupsi tadi Ustadz bilang soal integritas. Bagaimana nilai dari suatu dirinya. Itu kan dibangun dalam proses yang panjang. Betul. Dan itu seperti kristal yang disusun. Kalau rusak, hancur. Pemperbaikinya juga. Jadi orang hanya orang yang nggak berakal yang berbuat korupsi. Maksudnya tidak waras. Nggak waras. Tapi makanya kurang-kurang waras. Akal punya tapi dikit. Atau punya tapi nggak center. Iya. Itu di beberapa teman disebutnya OD mas. Apa itu? Otak dikit. Otak dikit. Artinya kalau menurut saya memang dalam kasus korupsi ini ada ini Pak. Kemarin ada penelitian bahwasannya tubuh merespon pada kebenaran. Jadi kalau kita sudah mulai bohong. Itu biasa tubuh merespon. Makanya ada light detector itu kan ya. Karena begitu kemudian orang itu berbuat maksiat apapun itu. Badannya jadi limbung. Jadi mudah penyakitan Pak. Iya. Contoh ada orang minum komar. Itu pasti berefek pada dirinya. Ada orang bohong itu berefek juga pada dirinya. Termasuk korupsi itu berefek ya. Korupsi juga berefek. Bahkan nonton film Pono kan juga berefek. Berefek pada prefrontal loop ya kalau tidak salah ya. Iya betul. Jadi kemudian dia cepat lupa. Jadi kemudian dia cemas. Anxiety dan segala macam. Orang-orang korupsi juga sama. Makanya kalau kita lihat ya tidak usah korupsi lah. Korupsi kan khusus kalau kita bahas korupsi orang bilang pada duit ya. Tapi ada banyak korup yang lain. Bohong. Lalu kemudian berpura-pura tidak tahu padahal dia tahu apa kebenarannya. Beralasan ini dan itu dan seterusnya. Itu di Jepang orang yang banyak bunuh diri adalah siapa? Orang yang tidak menemukan kedamaian pada dirinya sendiri. Bukan kedamaian pada di luar. Karena itulah kalau saya secara pribadi. Kalau saya disuruh untuk mengkonfrontasi kedamaian diri sendiri atau kedamaian di luar. Saya memilih kedamaian diri sendiri. Orang di luar mau ngomong saya radikal, teroris, bodo amat. Yang penting saya damai. Daripada saya bermasalah sama diri saya sendiri dan nggak bermasalah sama Anda. Mendingan saya bermasalah sama Anda. Tapi damai dengan diri saya sendiri. Yang poin terakhir saya mau tanya ke Pak Bw ini. Oh radikal. Radikal. Segala macam. Karena kan gini Pak Bw. Hari ini kalau orang yang beratas korupsi benar-benar. Menyampaikan kejujuran. Terus bersikap yang benar terkait dengan masalah untuk membuat keperbaikan dan banyak hal lain lagi. Itu kan sering dimaknai radikal. Iya. Termasuk Pak Bw kan dibilang radikal juga kan. Terus gimana Pak Bw bersikapnya seperti itu. Tetap mau berbuat atau kemudian kita tetap biarinlah terserah lah gitu. Saya mau mengaitkan kata radikal dengan diskusi tadi. Radikal mengalami proses pembusukan. Dia tidak menjadi makna yang autentik. Karena radikal itu dianggap orang yang berani melawan kekuasaan. Melawan kebijakan. Bukan radikal itu orang yang konsisten untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Jadi ada proses pembusukan. Dan itu dimasukin doktrin Mas. Nah doktrin ini yang jahat sebenarnya. Yang doktrin siapa itu Pak Bw? Ya itu kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk. Jadi dia yang melakukan framing orang ini jelek. Yang berbuat begitu jahat sekali itu Pak Bw. Sangat jahat sekali. Sangat jahat sekali. Setuju saya. Nah menurut saya itu gitu. Itu sebabnya kan kalau Mas Novel tahu. Ideologi itu dibangun dalam konteks orang itu. Dibangun itu dengan cara-cara doktriner itu untuk itu. Untuk ditancapkan bukan hanya di kesadaran di kepalanya tapi kesadaran di hatinya. Nah ini yang menarik sekali untuk diperhatikan. Itu sebabnya nanti cek ke Ustaz. Rasulullah mengatakan yang perlu diperbaiki itu adalah ahlak. Karakter diri itu Mas. Karena itu yang bisa kemudian melawan kesadaran itu. Nah hari ini media sosial kita membuat satu pencitraan macam-macam. Itu yang menyebabkan sebenarnya kita kehilangan identitas diri. Karena diserbu oleh nilai-nilai yang sebenarnya kita gak tahu ini kayak apa sebenarnya. Jumlah informasinya udah gak ketulungan. Mau tahu apa saja tapi kemudian kita kehilangan ini sebenarnya yang kita diserbuni diserbu apa. Nah itu sebabnya katanya mas kalau belajar dari apa namanya termasuk juga korupsi. Kita harus membangun pohon itu dari akarnya. Itulah radikal. Akar itu. Dan kalau menggunakan filosofi kurma itu menjadi menarik. Kurma itu Mas benihnya itu ditanam di kedalaman di atas satu meter setengah sama satu meter. Dan di atas benih itu ditumpuk batu. Karena aneh ini. Kenapa dia gak boleh berpijak ke atas. Karena kemudian ada filosofinya. Orang yang punya kekuatan di kedalaman. Di mana sumber-sumber kehidupan itu ada. Maka dia akan bisa mengokokkan dirinya. Melawan kedahsyatan di alam yang luas itu. Jadi di kedalaman itulah. Jadi orang yang mempunyai kedalaman akar-akar yang berdasarkan. Kalau Ustadz bilang akar-akar Tauhid itu dia akan menjulang dan tak akan terbang oleh angin. Iya, iya, iya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi... Mas Novel burap-burap kan. Ini punya dia ini. Saya kan bertanya Pak Bebe. Iya punya Mas Novel. Tapi luar biasa. Tapi gini. Memang kalau kita melihat terkait dengan masalah sikap gitu ya. Seringkali kan orang begitu baru berbuat. Terus kemudian dibilang radikal takut. Padahal ngapain juga. Orang kalau dilihat begini. Saya seringkali melihat begini Ustadz. Ada orang yang kemudian berbuat. Terus kemudian sudah banyak berbuat. Terus kemudian dicela. Dia bilang saya sudah banyak berbuat. Poro-poro dapat apresiasi yang ada saya mah dihina. Udah saya berhenti aja berbuat. Kan rugi sendiri dia. Kalau berbuat. Mestinya kan niatnya ilaih ta'ala. Aku berbuat karena Allah. Atau paling tidak. Kalau dalam perspektif awam lah. Paling tidak melihat bahwa. Kalau kita berbuat kebaikan. Pasti kita yang untung diri kita. Ya. Kita berbuat kebaikan. Paling tidak dengan begitu. Kita akan ada dengan orang-orang baik. Betul. Kita akan dalam kondisi. Apa namanya. Tenang minimal. Tenang. Dan kemudian mendidik karakter kita. Menjadi orang pribadi yang baik. Yang untung siapa? Dirinya. Ya. Kadang-kadang berbuat baik juga belum menutup berhasil. Betul. Kan gitu. Tapi kan ketika kita terus berbuat. Yang ada setiap perbuatan kebaikan. Kembali kembali. Dapat pahala. Dapat kebaikan. Teridik ini dan baik. Luar biasa. Sekaligus juga begini kan Pak Bibi. Kata tadi Pak Bibi bilang soal bagaimana keberanian. Seringkali orang berbuat. Kemudian. Wah nanti resikonya begini begitu. Dia lupa. Ada Allah yang Maha Kuasa. Semua telah ditakdirkan. Dan tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan sebaliknya Pak Bibi. Hari ini. Bicara orang-orang yang berbuat kejahatan. Malah dikasih julukan-julukan yang heroik. Misalnya. Anak tujuh samurai. Iya kan? Bapak pembangunan. Eh bukan. Sembilan naga. Bapak konstruksi. Apa ya. Cara berpikirnya itu kan kebalik-balik. Iya. Bahkan orang yang berbuat kebaikan benar-benar. Janganlah. Nabrak tembok. Wah tembok yang mana? Saya tidak mau nabrak tembok. Tembok dipikir saya tidak lihat gitu kan. Nah ini kan begitu-begitu kan merusak. Iya. Dan tentunya. Membuat orang-orang yang mungkin. Bari masih anak-anak muda. Atau baru tahap-tahap awal. Jadi takut. Jadi tidak berani berbuat. Betul. Tolong kasih pesan dong. Bagaimana biar itu semangat. Ketika kejadian sama Pak Novel. Saya ngamuk sebenarnya. Karena saya bilang. Ya. Saya termasuk orang yang ngomel. Kalau orang yang kejadian mungkin nggak boleh ngomel. Tapi kan kalau orang yang diluar kan boleh ngomel kan. Saya bilang. Ini ada orang sudah berusaha keras. Untuk negaranya. Ngasih kebaikan. Terus ketika dia ada masalah. Kok kalian malah diem? Kalau aku. Aku kayaknya pundung deh. Itu yang pertama. Terus ketika tadi. Misalnya tentang radikal dan ini. Kita harus kasih tau dulu. Iblis. Eh sorry bukan Iblis. Ada dosa yang paling besar di dalam Islam. Dan dosa itu ternyata bukan berzina. Juga bukan mencuri. Juga bukan apapun juga. Maka ketika ditanya. Apa dosa yang paling besar di dalam Islam. Waman adlamu mimman iftaro alallohi kathiba. Dosa terbesar adalah. Siapa lagi yang lebih zulim kata Allah. Daripada orang-orang yang membuat. Narasi-narasi selain Allah. Ya. Artinya yang mempengaruhi orang itu adalah narasi. Ketika narasi sudah masuk. Maka yang jahat bisa jadi benar-benar. Bisa jadi jahat. Iya. Nah itu tergantung narasi. Maka tadi Bapak bilang. Itu bukan jahat lagi. Itu tugasnya Iblis. Karena Iblis adalah narator. Dia tukang misinformasi. Master of mischief. Makanya dia berhasil untuk membuju Adam. Yang sudah dikasih tau oleh Allah. Allah bilang. Ini musuh kamu ya. Jangan dengerin dia. Aku sudah kasih kamu banyak. Bayangin Pak. Itu di kebun raya. Ada 12.500 pohon. Jalan seharian gak habis. Di surga ada berapa banyak pohon. Dan semua pohonnya berbuah kata Rasulullah. Dan buahnya itu tidak ada bijinya. Tapi ada buahnya. Ya bayangin aja. Duren tanpa biji aja enak. Apalagi nanti pohon di surga kan gitu kan ya. Somehow. Itu Iblis bisa kasih tau. Bahwa ini ada satu pohon. Yang no name sama sekali. Allah gak kasih tau ini nama pohonnya apa. Ini no name sama sekali. Dan gak dikasih tau khasiatnya sama sekali. Dan sudah banyak pohon-pohon yang lain yang lebih menarik dan bagus. Somehow Iblis bisa bilang. Ini pohon yang paling bagus. Kalau kamu belum makan ini. Kamu belum hidup. Kalau lu belum makan ini. Lu pasti nyesat seumur hidup. Kalau lu belum makan ini. Gue ngasih tau aja nih. Gue senior disini ya. Lu harus makan ini serius deh. Dia bisa untuk ngasih informasi sampai manusia itu mau. Maka apa kemudian kekuatan daripada Iblis? Mischief. Misinformation. Nah ini sekarang yang terjadi kan. Yang baik itu seolah-olah jadi jahat. Orang yang ngomong agama jadi radikal. Orang ngomong ayat itu seolah-olah jadi eksklusif. Seolah-olah jadi intoleran. Ketika dia bicara bahwa dia adalah seorang muslim. Sebaliknya ada orang-orang yang korupsi dikatakan gak apa-apa lah. Dia perlu. Ketika ada orang kemudian yang menguasai sendirian. Lalu kemudian ini bukan politik dinasti. Ini adalah kita buka bagi semua orang. Dan segala macam kata-kata kosong yang lain. Ini kan narasi-narasi yang menipu. Yang membuat orang lain. Akhirnya tadi pak. Oh. Dia takut pak. Apalagi setelah melihat pak novel gitu kan. Nah ini perlunya pak. Tanggung jawab. Saya mikir gini. Sebagaimana saya sudah diinspirasi oleh orang-orang hebat. Sebelum saya. Maka saya akan menginspirasi orang-orang juga minimal. Ada kisah menarik pak. Ada suatu waktu ketika Al-Quran dikatakan sebagai mahluk. Lalu kemudian ulama-ulama semua dites. Kalau sekarang kan pertanyaannya do you condemn Hamas? Nah kalau dulu pertanyaannya adalah. Apakah Al-Quran adalah mahluk atau Al-Quran adalah kalamullah? Kalau ada ulama yang berani berkata. Al-Quran adalah kalamullah langsung masuk menjara. Ada banyak sekali ulama-ulama untuk dikasih. Ini disidak juga pak. Tapi penguasanya pada waktu itu mengatakan Al-Quran adalah. Oh pertanyaannya kayak pertanyaan TWK ya? Gitu ya pak? Iya. Kayak gitu juga pak? Al-Quran adalah kalamullah atau mahlullah? Enggak. Hampir serupa gitu loh. Oh gitu. Oh jangan-jangan. Nah jadi penguasanya berkata gitu. Pokoknya kalau bukan ada orang yang berkata Al-Quran itu bukan mahluk. Masukkan dari dunia menjara. Iya. Salah satunya namanya Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Pendiri mazhab Hanbali. Beliau kemudian masuk penjara dan disiksa. Saking intens siksaannya itu tangannya gak bisa naik pak. Jadi sholatnya tuh begini. Makanya sebagian mazhab Hanbali kalau sholat begini. Karena tangannya gak bisa naik. Karena disiksa terus. Lalu kemudian Allah menyelamatkan beliau walaupun dicambuk terus setiap hari. Seperti makan obat. Allah menyelamatkan dengan awratnya masih tertutup dengan kain-kainnya. Enggak robek. Dan ketika beliau disiksa ada satu sipir yang benar-benar. Ya kita tahu lah ada orang-orang baik dalam sistem yang buruk. Ada satu sipir yang berkata ya udahlah Imam. Saya tahu kamu tuh hebat. Saya tahu kamu tuh benar. Dan saya ngerti. Tapi ini loh. Kamu tuh boyang menyelamatkan dirimu dulu. Nanti kamu baru bisa berjuang. Udah ngomong aja. Tanda tangan aja. Itu sudah dikasih tahu. Udah tanda tangan aja. Udah selesai. Kayak bapak tadi udahlah. Udah lah. Udah stop it. Udah nyerah aja dulu. Kalau nggak mundur dulu aja lah. Udah. Menarik Imam Ahmad. Yang baik bilang apa? Ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Dia bilang. Kamu coba lihat luar jendela deh. Apa yang kamu lihat di luar jendela? Dia bilang. Saya melihat penduduk Baghdad di depan rumah-rumah mereka. Membawa catatan. Mencatat apa yang akan dilakukan oleh Ahmad bin Hambal. Maka dari situ dia bilang. Pantes nggak. Ahmad selamat. Sementara yang lain sesat. Ya. Akhirnya itu hutang kita pada Muhammad Nasir. Itu hutang kita pada Buya Hamka. Itu hutang kita pada orang-orang yang berlalu sebelum kita. Yang mereka dikatakan pembangkang negara. Mereka dikatakan pengkhianat negara. Ya. Bapak-bapak masih mending kan cuma Taliban. Taliban kan santri. Ya. Kita masih mending. Ya. Penuntut ilmu. Ya. Penuntut. Ya. Kita cuma radikal. Radiks berakal. Kadang-kadang orang sekarang sudah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seterusnya. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah dapat contoh yang baik. Ya. Tapi kalau kita mundur sekarang. Terus anak-anak di bawah kita mau ambil contoh siapa. Ya. Contohnya apakah? Ya. Sudahlah kita nggak usah omongin lah. Kan ada banyak orang yang mau ngasih contoh sekarang. Problematikanya. Aku. Kenapa kamu nggak berusaha? Saya tuh nggak mungkin sukses. Kenapa? Ya karena paman saya. Ya. Ya. Luar biasa memang. Dan begini kan Ustaz. Oh sekarang bukan hanya paman dan bapak. Ibunda juga. Ya. Saya tidak ikut-ikut dibilang itu. Dan kan begini Ustaz. Kadang-kadang orang begini ya Ustaz. Ini mungkin satu hal terakhir. Dan setelah ini saya minta statement dari Ustaz. Kadang-kadang begini. Orang sering kali ketika terjadi sesuatu. Kadang-kadang mencontohkan. Ya. Oh itu terjadi tuh. Contohnya saya itu. Sering dibilang bahwa itu kamu jangan lama-lama jadi kayak novel tuh. Kan begini. Dia lupa bahwa semua itu telah ada takdirnya. Betul. Dan apa yang telah ada takdirnya itu yang terbaik. Ya. Saya kondisi sekarang adalah terbaik buat saya. Saya bilang. Saya nggak khawatir dengan kondisi itu. Bahkan ketika kejadian pertama kalipun saya bilang sama keluarga saya. Ini masalah yang sepilih. Bukan masalah berat. Masalah berat kalau kita berbuat jahat. Kita berbuat dolim. Berbuat dosa. Itu masalah berat. Kalau masalah ini. Ini masalah sepilih ya. Barangkali waktunya memang lebih segitu. Ya. Itu waktu itu saya masih mengira Ustadz. Mata saya dua-duanya buta. Muka hancur. Hmm. Tapi Alhamdulillah faktanya enggak. Alhamdulillah. Oh masih memberikan apa namanya. Masih memberikan rahmat yang luar biasa. Dan saya merasa luar biasa dengan itu. Dan saya ingin Ustadz mengambilkan dalam closing statement untuk memberikan pesan juga. Termasuk untuk saya. Untuk kita semua. Agar apa namanya dalam perspektif menjaga integritas serta anti korupsi. Itu bisa menjadi apa namanya hal yang penting dan diperjuangkan. Ustadz. Ya. Bawa apa namanya ada orang bilang udah nanti kalau kamu enggak ngapa-ngapain kamu kayak gitu. Gitu kan ya. Pertama-tama gini. Semua orang yang meninggal itu akan menyesal. Hmm. Tapi beda penyesalan orang baik dan penyesalan orang buruk. Ya. Penyesalan orang-orang yang baik adalah kenapa saya tidak melakukan lebih banyak. Ya. Menarik. Kenapa saya enggak sholat lebih banyak. Ya. Kenapa saya enggak tahajud lebih banyak. Ya. Kenapa ketika dinginnya malam saya enggak mau bangun. Ketika siang matahari terik kenapa saya enggak mau puasa. Ya. Kenapa saya enggak mau untuk mengeluarkan sedekah lebih banyak. Itu penyesalan orang-orang yang masuk surga. Yang berbuat baik. Ya. Tapi orang-orang jahat juga akan menyesal. Ya. Menyesal tentang apa yang mereka tidak lakukan dan itu perkara baik. Ya. Artinya apa? Ada banyak penyesal dalam hidup kita. Tapi saya ingin kita tahu semuanya bahwa kita akan lebih banyak menyesal dengan perkara-perkara yang tidak kita lakukan dibandingkan dengan perkara-perkara yang kita lakukan. Hmm. Karena kalau kita lakukan itu jahat kita bisa minta istighfar sama Allah. Ya. Tapi ada perkara-perkara yang kita enggak lakukan. Hmm. Nah pertanyaannya adalah kita senantiasa akan diuji. Ya. Ya. Dengan satu hal atau dengan hal yang lain. Ya. Itu kan ya. Dan memang Allah akan kasih ujian dengan berbeda-beda. Pak novel dikasih ujian kayak gini. Luar biasa. Kalau saya misuh pasti. Ya Ustadz luar biasa. Kalau Ustadz pasti lebih. Amin ya Allah. Tapi yang jelas. Yang jelas. Kalau bagi orang-orang saya cuma mau bilang aja. Eventually kita bakal mati. Ya. Eventually kita bakal mati. Kita mau enggak ngapa-ngapanya juga bakal mati. Kita berbuat jahat kita bakal mati. Ya. Sebelumnya adalah bukan matinya. Ya. Tapi apa yang kita bakal mati setelah mati. Ya. Masya Allah. Wah biasa. Nah maka cerita-cerita ini kan kita hutang sama orang nih. Nanti orang-orang akan nanya ke anak-anaknya Pak novel. Kenapa sih Pak novel bisa kuat. Kenapa sih kemudian Pak novel bisa terus jalan walaupun ada ancaman-ancaman dan segala macem. Gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Ada satu quotes yang sangat bagus sekali. Hmm. Satu orang yang merasa bahwasannya dirinya tidak berakhir dengan kematian. Itu enggak bisa di kalahkan. Hmm. Berarti kalau ada orang yang sudah takut mati. Dia sudah kalah bahkan sebelum dia hidup. Ya. Makanya hanya orang-orang yang sudah siap mati yang bisa untuk hidup sehidup-hidupnya. Ya. Dan quotes-nya saya berikan yang terakhir. Malcolm X pernah berkata, The price for freedom is death. Hmm. Hmm. Ada lagi yang berkata, The price for justice is death. Hmm. Maka harga daripada freedom. Daripada kebebasan. Dalam arti kebebasan daripada keburukan. Atau harga daripada keadilan. Itu adalah kematian. Hmm. Nah, if you don't want to pay, then don't talk about it. Ya, ya, ya. Kalau kamu nggak mau bayar harga itu, ya sudah kamu nggak usah ngomong. Ya, ya. Ya udah biarin ada orang-orang yang mau siap bayar harganya. Dan kemudian dia boleh ngomong tentang itu. Ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa mempunyai pilihan, nggak usah bayar harga, tapi lu mati juga. Benar. Itu menarik. Akhirnya nggak berbuat apa-apa jadinya. Saya boleh nambah nggak, Pak? Boleh. Terakhir kali saya baru mengundang Ust. Hussein Gaza itu. Ya. Dan saya tanya, kenapa orang-orang di Gaza ini, karena saya belum bisa move on dari situ ya. Kenapa sih orang-orang di Gaza ini satu suara? Kenapa mereka nggak ada yang, kita lihat ya, nggak ada yang nyalain Hamas. Ya. Kalaupun ada yang nyalain mungkin sedikit sekali. Tapi majority daripada orang-orang Gaza ini semuanya sabar. Ketika ayahnya meninggal, nggak ada yang keluar selain sabar. Salam kepada ayahmu. Sabar. Dia sudah kembali pada Allah. Semua sama dan seragam. Ya. Ini kan integriti, Pak. Social integriti. Luar biasa. Kenapa saya bilang, kenapa nggak ada yang nyalain Hamas? Ternyata dia bilang gini, Percakapan orang-orang Gaza itu begini. Bro. Orang dunia itu nggak tahu kita itu sebenarnya bakal mati juga. Mereka nggak pernah tinggal di Gaza. Mereka nggak tahu kita itu nggak punya air bersih. Mereka nggak tahu kita itu dihinakan dan dijajah seperti apa. Suatu saat kita juga bakal ngantri mati. Dan itu yang kita harapkan. Artinya apa? Mau berjuang, mau nggak berjuang, kita bakal mati. Setidaknya Hamas kasih kita mati dengan kehormatan. Setidaknya perang ini, atau bukan perang ya, pembantaian ini, ngasih kita mati dengan kehormatan. Tergantung respon. Iya, iya, iya. Luar biasa. Pak BW, ada closing statement untuk hari anti-korupsi. Karena Pak BW ini luar biasa. Aku punya. Biar warga yang menilai. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, udah ada bukunya. Tanya aja nih buku. Dan jurubicara saya, yang akan menjawab itu. Itu jawaban setelah biar warga. Baik, diskusinya menarik sekali ini. Nggak terasa sudah hampir satu jam, Pak Ustadz. Siap, Pak. Terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.